Intro Pemirsa rasa terharu dan sumringah memancar dari wajah para petani dan kerama setelah anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Imadi Urip meresmikan jalan usaha tani sekaligus penyerahan bantuan aspirasi pertanian secara simbolis di Balai Subak Bengkel, Desa Bengkel, Kediri, Tabanan. Pada kesempatan itu, Imadi Urip yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan 3 Periode yang membidangi pertanian dan lingkungan hidup ini melepas buruh hantu sebagai tanda dan upaya untuk mengendalikan hamatikus secara alami di Subak Bengkel. Peresmian infrastruktur pertanian yang diberi nama Jalan Usaha Tani Maurib oleh kerama Subak Bengkel juga dihadiri perwakilan dari Dirjen Horticultura dan Pestisida, Kementerian Pertanian Indra Husni, Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan Tabanan Inyuman Budane, anggota DPRD Tabanan dari fraksi PDI Perjuangan Niluwayan Dewi Marheni, Jalan Usaha Tani Maurib ini sudah sangat dirasakan manfaatnya sehingga Pak Kalsia Subak Bengkel Iketut, Jalan Nuraga mengucapkan terima kasih atas bantuan Made Urip yang sangat banyak. Khususnya berupa raptor, rotali, korong-korong, dikumpat, worteser, ada empat juga, kombain juga ada satu unit, dan riset pelintar namanya untuk penanaman itu satu unit. Mudah-mudahan untuk kedepannya Pak Made terus membantu kami, khususnya di Subak Bengkel. Di sisi lain, Perbakal Desa Bengkel Inyuman Wahye Biantara menjelaskan, perjalanan membangun Desa Bengkel untuk meningkatkan produktivitas pertanian sudah sangat banyak dibantu Made Urip, salah satunya Jalan Usaha Tani Maurib yang akhirnya untuk pertama kalinya bisa direalisasikan. Mulai dari alat-alat pertanian, kemudian support dalam bentuk mental dan sebagainya, sehingga beberapa tahun terakhir ini, warga Subak kami itu benar-benar semangat untuk melakukan program-program ketahanan pangan. Usai meresmikan Jalan Maurib, wakil rakyat sejuta traktor yang terpilih lima perode ini juga mengguyur bantuan aspirasi pertanian senilai 750 juta rupiah, berupa bantuan P2L Pangan Lestari KWT Jatayu senilai 50 juta, bantuan Jalan Usaha Tani Sepanjang 1 km senilai 200 juta rupiah, bantuan alat pengolahan bawang 130 juta rupiah, bantuan alat pasca panen dan motor viar senilai 70 juta rupiah, bantuan pengembangan kawasan cabai 20 hektare senilai 60 juta rupiah, bantuan bibit jahe 2 hektare tanaman obat senilai 13 juta rupiah, bantuan kaltifator senilai 8 juta, serta bantuan pompa air senilai 25 juta rupiah. Madeurit menghimbau jangan sampai lahan pertanian beralih fungsi, karena di Bali rata-rata 700 hektare per tahun beralih fungsi. Bagaimana saya kita sekarang mempertahankan lahan-lahan produktif pita dan nerepun ini? Nah kita di Bali ini kan tantangannya adalah halih fungsi lahan ini, konversi lahan ini, jadi untuk kepentingan di luar pertanian ini. Kalau di Bali per tahun ini kan hampir 700 hektare, lahan-lahan produktif kita itu hilang, untuk kepentingan di luar pertanian. Dia berharap kepada ilan-lahan selesai penikir, yang 300 hektare ini mohon dikit dipertahankan. Menurut anggota badan kerjasama antarparlemen, BKSAP DPR RI itu, kendala pertanian hanya di pemasaran dan pasca panen, sehingga sektor pertanian tidak menarik bagi golongan milenial. Karena itu harus diberikan stimulus dan rangsangan, agar generasi muda mau menekuni sektor pertanian yang sudah menjadi kultur dan peradaban budaya di Bali.